Bumi yang kita tinggali ini 70 persennya adalah lautan. Dan baru sekitar 50 persen saja yang sudah dieksplorasi. Di lautan yang luas itu banyak terdapat hewan-hewan yang sangat mengagumkan, yang memiliki kemampuan yang sering membuat kita takju. Seperti hewan yang satu ini. Udang pistol. Dia juga dikenal dengan sebutan pistol shrimp atau snapping shrimp. Hal ini karena mereka dapat membuat bunyi yang memletik saat mereka diserang oleh predator ataupun saat mereka memburu mangsanya. Meskipun tanpa senapan, udang pistol dapat menembakkan peluru yang sangat mematikan. Udang pistol merupakan anggota krustasea kecil yang bertubuh kuat dan biasanya mereka banyak ditemukan di perairan dangkal, terutama di terumbu karang dan hutan mangkuk di daerah tropis dan subtropis. Udang pistol termasuk dalam keluarga Apeidai. Dalam keluarga ini ada sekitar 600 jenis udang yang dapat termasuk dalam kategori udang pistol. Udang pistol berukuran sekitar 3-5 cm. Keberadaan udang pistol di suatu wilayah dapat menjadi indikator bahwa ekosistem di daerah itu berjalan dengan baik. Udang pistol banyak membantu dalam ekosistem perairan dangkal. Mereka akan menguraikan daun mangrove yang kugur dan membuatnya menjadi nutrisi bagi dirinya dan bagi biota lainnya. Lubang yang dibuat oleh udang pistol ini juga sangat membantu bagi vegetasi mangrove dan lamun. Karena lubang itu membuat oksigen dapat lebih masuk ke dalam dan memudahkan akar vegetasi mangrove mengambil oksigen dan membuat vegetasi menjadi subur. Udang pistol juga dapat mempercepat tumbuhnya polip karang. Saat mencari makan, udang pistol akan mengorek-orek polip dan membuat mereka lebih cepat besar. Udang pistol sebenarnya adalah hewan omnivora, namun mereka lebih jondong ke karnivora. Udang pistol memiliki dua capit, salah satu capitnya lebih besar dari capit yang lainnya. Bahkan, capit besarnya hampir setengah ukuran tubuhnya. Capit itu berfungsi untuk menembak mangsanya hingga mati dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Mereka bak koboy di lautan. Seperti halnya koboy dengan kudanya. Udang pistol juga memiliki ikan kopi yang selalu terparkir di depan rumah mereka. Karena tembakan inilah, udang pistol mendapatkan gelarnya. Pistol Shrimp. Terus, dari mana bunyi itu berasal? Di dalam capit udang pistol, terdapat rongga atau ruang kecil. Ketika capitnya terbuka, rongga itu akan terisi air. Ketika capitnya menutup, air di dalam rongga itu akan tertekan. Air itu pun akan melesat dengan cepat. Dalam bentuk gelembu, peluru itu akan pecah dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Suara ini berkekuatan 230 decibel. Suara ini lebih keras daripada suara jet pesawat saat akan lepas landas yang mencapai 150 decibel saja. Nah, dari sinilah bunyi itu berasal. Peristiwa keluarnya gelembung hingga pecah berlangsung sangat cepat. Sekitar 300 mikrodetik. Satu mikrodetik sama dengan seperjuta detik. Sementara itu, kecepatan melesat gelembung mencapai 100 km per jam. Saat pecah, gelembung akan mengeluarkan cahaya. Cahaya itu muncul sangat cepat. Sekitar 300 pikrodetik. Satu pikrodetik sama dengan sepertralium detik. Cahaya itu menunjukkan betapa panasnya suhu dalam gelembung. Diperkirakan, suhunya mencapai 4700 derajat celcius. Suhu ini hampir mencapai suhu permukaan matahari. Yang diperkirakan mencapai 5500 derajat celcius. Panas itu membuat peluru gelembung si udang pistol semakin mematikan. Udang pistol terkadang akan kehilangan capit besarnya. Sekiranya berjalannya waktu. Biasanya, saat sedang berganti kulit, capit besar udang pistol akan patah. Ketika itu terjadi, capit kecilnya akan tumbuh menjadi capit besar, menggantikan capit yang patah. Dan capit besarnya yang sudah patah akan tumbuh kembali menjadi capit kecil. Jadi mereka hanya akan selalu memiliki satu capit besar dan satu capit kecil. Udang pistol adalah satu-satunya hewan laut yang menerapkan sistem eusosial. Sistem ini biasanya banyak ditemukan pada serangga, seperti lebah madu, semut, layap, dan yang lainnya. Saat berkembang biak, udang pistol akan berkoloni dengan satu ratu atau lebih. Tugas ratu untuk menetaskan telurnya. Sedangkan tugas udang pistol jantan akan menjaga ratu mereka saat menetaskan telur. Udang ini memiliki penglihatan yang sangat buruk, sehingga sulit melihat pemangsa yang datang. Karena itu, udang pistol kerap menjalin hubungan kerjasama dengan ikan gobi. Dengan penglihatan yang bagus, ikan gobi akan memperingatkan udang pistol saat ada predator mendekat. Sebagai gantinya, udang pistol akan membuat rumah bagi ikan gobi. Dengan cara menggali lubang di dasar laut, ikan gobi pun akan terlindungi. Sebagai mana udang pistol juga terlindungi berkat keberadaan ikan gobi. Meskipun udang pistol tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun mereka telah menginspirasi para peneliti untuk membuat alat penghancur batu ginjal, yang disebut ESWL, Extra-Corporeal Shockwave Lithotripsi. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Dan terima kasih atas apresiasinya yang telah mensubscribe Dunia Sedebu. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Terima kasih atas apresiasinya.